Persebaya Surabaya Persebaya Surabaya yang berada di bawah naungan Persebaya Future Lab menunjukkan kualitas mereka melalui beberapa laga uji coba yang mereka jalani di luar kota. Pada Selasa, 28 Agustus 2024, tim junior Persebaya Surabaya menjalani pertandingan persahabatan melawan PSIS Semarang di lapangan Wisesa, Semarang. Tim yang diterjunkan dibagi menjadi tiga kelompok, yakni Persebaya Mix A, Persebaya Mix B, dan Persebaya Mix C. Setiap pertandingan digelar dengan durasi 2x40 menit, sebagai upaya memberikan pengalaman yang maksimal kepada para pemain muda. Hasil yang diraih dari ketiga laga tersebut sangat positif. Persebaya Mix A yang berhadapan dengan PSIS U20 berhasil mencatat kemenangan meyakinkan dengan skor 3-0. Tim Persebaya Mix B yang melawan PSIS U18 juga berhasil memetik kemenangan, kali ini dengan skor 2-0. Sementara itu, Persebaya Mix C yang bermain melawan PSIS U16 harus puas dengan hasil imbang 0-0. Kepala Persebaya Future Lab, Ganesha Putra, menilai bahwa hasil ini bukan hanya menunjukkan kemampuan teknis para pemain muda, tetapi juga memberikan pengalaman berharga dalam atmosfer kompetisi yang sesungguhnya. Ini sebuah uji coba yang baik untuk anak-anak belajar, di mana dalam uji coba ini menghadapi sesama tim Liga 1. Kita juga memberi experience bermain dalam atmosfer kompetisi dan kita bermain di kandang lawan, ungkap Ganesha Putra dikutip dari laman resmi Persebaya Surabaya. Pernyataan tersebut menggambarkan bagaimana Persebaya Future Lab terus memberikan peluang bagi pemain muda untuk merasakan bagaimana atmosfer pertandingan yang mirip dengan kompetisi sesungguhnya. Menurut Ganesha, bermain melawan tim dari Liga yang sama, seperti PSIS Semarang, memberikan tantangan tersendiri. Selain itu, mereka juga harus belajar menghadapi tekanan sebagai tim tamu, hal yang penting untuk pertumbuhan mental dan karakter para pemain muda. Terima kasih.